Sampai jumpa di video selanjutnya Jawa Barat terutama di kawasan Bandung Utara atau KBU, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Komunitas, dan Vorkopimda menanam 170.150 pohon di kawasan Cimenyan Bandung Senin pagi. Hal tersebut karena kawasan Cimenyan diduga sebagai sumber datangnya banjir bandang di kota Bandung beberapa waktu lalu. Selain itu Ridwan Kamil pun mengharapkan partisipasi masyarakat salah satunya dengan mewajibkan warga menyumbang pohon, diantaranya yang ingin menikah menyumbang 10 pohon, bercerai 100 pohon, dan lulus sekolah 10 pohon. Karena mulai tahun depan kita ada pencanangan 25 juta pohon yang akan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menyumbang pohon dengan penyumbang pohon yang akan kita siapkan, yang menikah 10 pohon, yang lulus SMP, SD, SMA, 10 pohon, dan lain sebagainya untuk partisipasi. Sementara itu Sekretaris Dirjen PDAS HL Kementerian Lingkungan Hidup Yuliarto Joko Putranto menyatakan, untuk memulihkan lahan kritis di Jabar idealnya setiap desa mempunyai kebun bibit desa untuk memudahkan warga menanam. Tahun ini pihaknya akan membuat 1.000 unit kebun bibit desa, 40 diantaranya berlokasi di Das Citarum. Dengan begitu diharapkannya masyarakat bersuadaya memulihkan lahan kritis, khususnya di Das Citarum yang mencapai 70.000 hektare. Jadi program Pak Presiden, Pak Jokowi, bagaimana kita memperbanyak kebun-kebun bibit desa, di seluruh desa-desa yang mempunyai lahan kritis. Saya kira ini tahun ini kita akan bikin pada musim hujan ini 1.000 unit, dan di Citarum ini ada 40 unit ya, Pak Tarunenya. Saya kira dikhususkan di Citarum ini, untuk mempermudah kita melakukan pemulihan lahan kritis. Untuk menyelamatkan KBU, Ridwan Kamil pun tengah membuat peraturan gubernur yang akan disihakannya tahun 2020. Bersama Kodam Tiga Siliwangi, pihaknya pun akan mendeklarasikan KBU sebagai bagian dari Das Citarum, sehingga penanganannya tidak hanya oleh Satpol PP, tapi juga TNI dan lain-lain.